Halo, televers! Waduh, sampai kebalik-balik gitu mobilnya. Mudah-mudahan sih pembalapnya selamat ya. Eh, eh, ternyata nggak kenapa-napa lho. Oh, rupanya mobil ini tuh yang bikin guanyu nggak cedera sama sekali. Memang sih, ajang balap mobil paling bergengsi formulawan selalu aja menghadirkan tontonan yang seru, menarik, sekaligus berbahaya. Makanya, FIA selaku penyelenggara merancang peranti yang bertugas untuk melindungi para pebalap. Yap, peranti tersebut dikenal dengan nama Halo. Bentuknya sih lebih mirip sandal jepit yang dipasangin ke bagian kokpit mobil F1. Karena bentuknya yang kayak gitu, nggak jarang orang-orang yang ngerosting ide revolusioner ini lewat meme dan semacamnya. Tapi jangan salah kaprah, meskipun roasting able dan jadi bulan-bulanan netizen, Halo udah menyelamatkan beberapa nyawa pebalap lho. Itu karena fungsi dari alat ini rupanya untuk meminimalisir potensi cedera pada kepala pebalap yang utamanya datang dari serpihan puing-puing, objek besar seperti roda, mobil yang terbang atau terbalik, sampai pembatas sirkuit apabila terjadi kecelakaan. Halo sendiri hadir atas latar belakang keselamatan dari para joki jet darat ini. Memacu mobil dengan kecepatan tinggi juga berbanding lurus dengan tingginya angka insiden fatal yang pernah terjadi di ajang balapan ini. Beberapa insiden di ajang jet darat ini mungkin masih menyisakan luka mendalam karena merenggut nyawa beberapa pembalap. Sebut saja peristiwa yang menimpa Ronnie Peterson di tahun 1978, disusul Gilles Villeneuve di tahun 1982, hingga Jules Bianchi di tahun 2014. Ketiga pembalap yang gugur di lintasan tadi punya pola yang serupa. Mereka bertiga mengalami cedera serius pada bagian tubuh yang vital seperti kepala dan leher. Satu-satunya bagian tubuh yang terekspos pada ajang balap open wheel. Makanya banyak pihak yang mendesak FIA untuk segera mencari solusi atas masalah tersebut. Itu sebabnya sebelum menjadi instrumen yang wajib terpasang pada setiap mobil pembalap F1 di tahun 2018, rupanya halo telah digaungkan jauh-jauh hari oleh pihak FIA. Bahkan di tahun 2015, pihak Mercedes-Benz sempat mengajukan konsep halo menggunakan material besi. Dalam perjalanannya, halo pastinya menjalani serangkaian pengujian untuk membuktikan inovasi ini benar-benar cocok diimplementasikan. Salah satu bentuk ujian yang lumayan relevan adalah saat halo prototipe dilontarkan beban berupa ban mobil seberat 20 kg dengan kecepatan 225 km per jam. Pengetesan kayak gitu benar-benar mensimulasikan keadaan real yang mungkin aja terjadi pas balapan di sirkuit. Seiring berjalannya waktu dan berbagai tahapan pengembangan baik dari pihak FIA maupun tim konstruktor yang terlibat dalam ajang formulawan, diputuskanlah bahwa halo yang berbahan dasar dari titanium dan terhubung dengan rangka mobil mulai diwajibkan. Titanium sendiri merupakan senyawa logam yang dikenal memiliki kekuatan yang super duper kuat. Selain menggunakan sebagai bahan utama pembuatan instrumen halo, titanium juga banyak diaplikasikan dalam produksi pesawat terbang, pesawat luar angkasa, hingga kendaraan militer. Udah nggak ragu lagi kan sama gimana kekuatan dari salah satu unsur logam ini? Halo yang hingga saat ini digunakan di kompetisi Formula One? Diketahui mampu menahan beban hingga 12.000 kg atau setara dengan bus tingkat yang banyak digunakan di London. Wow, kuat banget kan? Tapi tau nggak sih, ternyata di awal kemunculannya, pelindung kokpit ini sempat menuai pro dan kontra lho. Bukan cuma datang dari netizen seperti dalam bentuk meme tadi, penolakan yang lebih serius justru hadir dari pembalap itu sendiri. Soalnya banyak di kalangan pembalap yang mengeluhkan jarak pandang yang katanya jadi terbatas saat melaju di lintasan dengan kontur naik turun. Hal itu nggak lain disebabkan oleh salah satu tulang halo yang berada tepat di tengah sudut pandang pembalap yang menghalangi pengelihatan pada keseluruhan bagian sirkuit. Beda banget pas halo belum jadi barang wajib, pembalap memiliki pandangan yang lebih leluasa ke depan. Kebayang nggak, ngelewatin sirkuit Monaco yang dikenal ekstrim di awal-awal implementasi halo, pasti kagok plus deg-degan tuh. Belum lagi halo menjadi salah satu tantangan besar tersendiri bagi setiap tim konstruktor yang berlagak di formulawan. Kamu pasti tahu kalau mobil-mobil formulawan itu sensitif banget sama bobot dan aerodinamika. Kehadiran perangkat keselamatan ini tentunya memengaruhi struktur mobil dan perhitungan dua aspek penting tadi. Bayangin aja, bobot dari benda ini nyampe 7 kilogram lho. Makanya kehadiran halo boleh dibilang membuat perombakan besar-besaran pada komponen mobil yang bersinggungan langsung dengan tempat di mana halo dipasangkan. Tapi nggak peduli seberapa besar seruan penolakan dan pontang-pantingnya para insinyur di belakang layar biar mobilnya tetap kencang, biarpun ketambahan bobot 7 kilogram, FIA kekah untuk menjadikan halo sebagai peranti wajib di setiap mobil. Untungnya, dalam aturan penggunaan halo di ajang formulawan, setiap tim tetap bisa mengatur berat dari komponen tersebut dan mengubah model sesuai pertimbangan masing-masing tim, asalkan masih memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh FIA. Nggak boleh sembarangan juga, soalnya bisa fatal kalau asal-asalan. Penerapan halo ini nggak hanya diwajibkan pada mobil formulawan aja lho, soalnya di ajang Formula 2, Formula 3, hingga Formula E, alat tersebut juga telah digunakan sebagai langkah keamanan baru bagi sang pembalap. Apalagi jika menoleh ke belakang, beberapa insiden yang terjadi, dampaknya sedikit banyak dapat diminimalisir. Contohnya yang sempat dialami oleh Romain Grosjean saat mengikuti seri formulawan Bahrain. Pembalap asal Swiss ini menabrak pembatas sirkuit di kecepatan 221 km per jam. Kalau dilihat dari mobilnya sih, tabrakan ini bisa aja merenggut nyawanya. Namun menurutnya pribadi, halo adalah penemuan terbaik sepanjang sejarah F1 yang sukses melindunginya dari cedera parah. Hal yang sama juga pernah dialami oleh Lewis Hamilton di GP Italia. Hingga yang baru aja terjadi pada pebalap Guan Yuzu di GP Silverstone baru-baru ini. Jika mengacu pada beberapa kejadian tadi, andai saja penggunaan halo belum menjadi hal yang diwajibkan, kemungkinan besar beberapa pembalap tadi bakal mengalami resiko cedera yang sangat berbahaya bagi perjalanan karir mereka. Meskipun ajal udah ada yang ngatur, seenggaknya ada usaha buat perlindungan diri, ya nggak?